Intro 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 El Gue dan Maura punya rencana Gue mau Pinjem rahim lo Untuk ngandung anak gue dan Jo Apa kamu udah pikirkan Konsekuensi Dari sisi etika Sosial Agama Intro 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 selanjutnya penyanyi soundtrack yaitu Yotari beri tumpah lagi penulis skenario Nataya Bagia tumpah lagi dan sutradara Lakone dan Pak Montitiwa dan yang terakhir selamat alegu produser Bapak Amrit Punjabi beri tumpah tangan oke dan selanjutnya kita akan panggilkan para cast dari film Dirjo Almost Is Never Enough ini dia yang pertama adalah Roy Sungkono beri tumpah tangan yang kedua ada Askia beri tumpah tangan yang ketiga Anggika Bolsterly dan selanjutnya Salsabila Adriani dan selanjutnya ada Jordi Pranata selamat malam semua terima kasih banyak buat teman-teman semua udah menyempatkan malamnya untuk menonton Dirjo Almost Is Never Enough finally akhirnya kita bertemu dengan kalian yang akan menonton film ini pertama kali belum ada yang menonton bahkan di studio sebelah nanti setelah kalian inilah persembahan dari kami Dirjo Almost Is Never Enough semoga berkenan semoga bisa diambil hikmahnya pro kontra sudah biasa tapi kita hanya menawarkan apa yang sebetulnya memang ada di belahan dunia lain dan semoga setelah menonton ini kalian semua bisa semakin semangat untuk berjuang memperjuangkan cinta terima kasih banyak terima kasih banyak tidak ada yang kembali jadi kalau kalian ingin mengubah pikiran mau gue udah yakin gue tuh pengen anak gue sama Jo lahir di Indonesia dengan tujuan untuk melegalkan sesuatu itu kayaknya jauh panggang dari api ya kan kita semua sama-sama tau ya DPR kita punya pemikiran sendiri yang berbeda dengan rakyatnya kan jadi jadi gak mungkin lah saya bisa mempengaruhi kebijakan gitu tapi yang kita coba angkat disini bahwa sebetulnya keluarga itu pada intinya apa sih apakah benar hanya sekedar hubungan biologis kalau misakah rela yang meskipun ya boleh bilang bayi surrogate ini bukan haknya dia ya tapi apakah dia bisa menjadi seorang ibu atau apa jadi lebih ke nilai-nilai yang seperti itu aja bahwa itu dibalut dengan surrogate scene ya karena memang ada gitu sama seperti kalau kita sekarang bikin film tentang karakter yang lagi terlibat narkobat terkata nya negatif kan tapi kalau kita bikin ceritanya oh setelah dia narkobat dia bertobat dia melakukan hal baik kenapa apa kan Mami Uncle Joe Maura kenapa Ura apa itu Maura Jatuh bangun lagi orang Azerbaijan dan mereka kerjasama sama kita dan kita lagi di Azerbaijan dan kita ada reading juga pakai bahasa Azerbaijan kita diajarin juga sama mereka mereka juga ngerti bahasa Indonesia jadi kita lanyainya juga luas lah jadi setiap hari itu kita latihan latihan terus bahasanya harus apa-apa apa-apa yang tadi selama berapa bulan mungkin kita readingnya itu 2 minggu kita reading 2 minggu tapi belajar Azerbaijannya 4 hari 4 hari berapa lama sendiri untuk shooting di daerah sana dan mungkin ke cuaca atau seperti apa mungkin yang sulit di sana kita shooting di sana 2 minggu 2 minggu seungguh di sana minus 5 minus 5 itu kondisinya summer ya wow winter 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 dan berangin karena berangin jadi kayaknya minus 10 tapi mungkin ke capture tuh beberapa dialog sambil menggigil gitu atau muka merah itu gak blush itu emang apa sih shootingnya? itu kita shootingnya disember jadi benar-benar di tengah-tengah sebelum natal kan ada follow iya, di tengah-tengah kita muka shooting yang terbaik aja gimana shoot yang di tengah minus 5 ini sendiri? iya, ada kesulitannya juga sih karena kita harus mengontrol emosi kita harus kukus sama dialog dan adegan kita yang challenging sih benar sih yang Pak Monty bilang bakalan jadi pengalaman yang luar biasa karena beneran dinginnya tuh gak masuk akal kita udah pake triple jacket gak, gak lepan karena anginnya luar biasa disana cuman keindahan disana tuh juga luar biasa ya kayak CGI lah ya tadi bisa dilihat kalau Monty CGI nya kenapa? udah 2 bulan mora dimakamkan kamu harus lanjutin hidup kamu lu sadar gak sih? dari awal lu gak nanya tentang anak lu ya kan dari tadi lu masih ngomong masa gue potong sih? karena lu gak pernah bilang apa-apa Surgid Mother pertama kali banget jangan maju-maju boleh mencari emosi-emosi menjadi Surgid Mother-nya seperti apa ya kemudian saya juga belum menikah belum pernah punya anak jadi banyak hal mas mas, mas kakaknya hati-hati ya kasian kakaknya yang perempuan ini sorry oh iya jadi banyak hal lah kesulitannya tapi saya dibantu sama orang ini jadi temen-temen yang ada di sini di sini waktu itu juga gak tau masih masih lebih akan nonton video tentang ibu hamil baca ibu hamilnya sendiri apa secara wong-wong halnya sendiri apa juga cara jalan cara jalan cara duduk macam-macam kalau dalam perspektif ini gimana Jordi? terhadap Surgid Mother sendiri? personal Jordi ya? iya kalau menurutku aku jujur baru mengenal Surgid Mother itu di film ini awalnya sangat awam tentang peminjaman rahim ini tuh kayak apa cuma setelah baca setelah riset barang sama pamoti segala macam aku punya perspektif menurutku ini juga sebuah solusi sih sebetulnya terlepas dari norma budaya dan agama atau yang Ti bilang tadi kalau aku berada di posisi pasangan suami istri yang sudah menutup dan kita punya kelebihan materi gitu ya kayaknya menurutku Surgidisi akan menjadi salah satu solusi yang akan aku coba karena aku ngeliat ini part dari IBR untuk mendapatkan happiness buat aku gitu tau kan bahwa komunitas itu ada di Indonesia kan? iya ada cuman memang sedikit dan jujur kita belum belum pernah ketemu langsung sama si peminjam rahim atau yang meminjam rahim tapi untuk kalian bertiga terima kasih 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 terima kasih